Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat berusaha mengevakuasi dua nelayan yang kapalnya terbalik dihantam gelombang pada Rabu. Kecilakan ini terjadi di perairan Batu Tongga, perairan Tua Pejat, kecamatan Sipora Utara, Kepulauan Mentawai. Dua nelayan yang bertahan di tengah laut di atas kapal yang terbalik ditolong oleh petugas gabungan. Keduanya bernama Jasman, 30 tahun, dan Aris, 35 tahun. Kedua nelayan kemudian dibawa ke dermaga Tua Pejat. Petugas pengimbau nelayan tidak melaut dulu untuk sementara karena cuaca kurang bersahabat dalam beberapa pekan ini. Video amatir warga saat detik-detik perahu yang ditumpangi tiga remaja di Sungai Serayu, Desa Selarang, kecamatan Kesugihan, Cilacap, terbalik kami sore. Ketika remaja sedang melakukan suafoto di atas perahu sampan ini, tiba-tiba terbalik saat berada di tengah sungai. Dua remaja berhasil menyelamatkan diri saat berpegangan perahu, sementara satu remaja lain yang diketahui bernama Akil Saputra hilang tenggelam. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Cilacap, TNI dan Kepolisian, serta warga berusaha menjadi korban yang tenggelam dan pencarian akan dilanjutkan hari ini. Tim Liputan, CNN Indonesia